Halo, ketemu lagi sama saya ayahnya Rhea di Rhea Vlog. Oh, udah lama saya nggak bikin video YouTube ya, karena ada beberapa kerjaan offline dan pembuatan aplikasi pesenan dari beberapa teman. Salah satunya ini dari Agan Hilwan Hadi ya. Beliau punya micbotom original alias micbotom yang ada di internet, lalu minta ditambahkan beberapa fitur. Fitur pertama yaitu pembayaran PPP POE oleh reseller, jadi potong saldo si reseller, otomatis nanti account secret si pengguna atau kliennya otomatis aktif dengan memotong saldo. Lalu fitur yang kedua yaitu yang lagi trend sekarang, pembelian voucher lewat login page. Jadi, tidak melalui reseller, tidak melalui admin, langsung dari user, pengguna, pengen beli voucher lewat login page, langsung klik aja. Nanti diarahkan ke pembayaran 3Pay, dia bisa membeli pakai macam-macam. Halo, selamat datang di channel Reavlog. Sebelum melanjutkan menonton konten ini, sebaiknya subscribe dulu dan nyalakan lonceng notifikasinya, supaya tidak ketinggalan jika ada konten yang baru liris. Jangan lupa juga untuk klik tombol like ya, jika konten ini bermanfaat, karena subscribe dan like kamu akan membuat kami tambah semangat untuk membuat konten-konten selanjutnya. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan bertanya di kolom komentar. Jika ingin fast respon, silakan bergabung di grup Facebook Mita. Link ada di deskripsi ya. Untuk request premium script, setting mikrotik, silakan hubungi via telegram di at-teki namaku. Selamat menikmati konten ini. Oke, langsung aja saya bikin video ini juga untuk tutorial Om Hilwan. Jadi, apa yang perlu dilakukan dan fiturnya apakah sudah sesuai begitu. Kita lihat yang PPPP dulu ya. PPP. Ini saya tambahkan fitur PPP Price. Yaitu dia akan memberi harga untuk profil. Profilnya nanti kita bisa pilih, misal profil 2, profil 3, gini. Terserah, ini profil nanti ngambil dari profilnya di mikrotik ya, langsung. Terus kita bisa kasih harganya. Terus deskripsi. Kalau mau di-update, tinggal di-edit. Lalu di-update, klik update. Mau di-delete juga tinggal di-delete. Gitu, terus untuk prakteknya, kita coba praktek dulu di bot ya. Saya sudah bikin nih. Oke, bayar. Kita cek dulu di mikrotik ya. Nah, ini mikrotik. Saya punya account secret 123 yang disable nih. Dia pakai profil 2. Sudah sesuai ya. Sudah sesuai profil 2 nih. Jadi, harganya 510.000 rupiah. Kita coba. 1, 2, 3. Saldo tidak mencukupi ya, karena saldo saya berapa coba. Oh, cuma 500.000. Oke, kita edit dulu aja biar gampang. Ini ke 500.000 deh, uangnya pas. Oke, sudah di-update. Kita coba bayar ya. Nah, sudah berhasil. Kita cek akunnya. Ya, sudah on ya. Sudah nyala. Terus nanti matinya gimana? Matinya itu, Om Hilman sudah punya scriptnya sendiri. Jadi, ini tidak terkait dengan sistem yang saya bikin. Untuk mematikan, Om Hilman punya scriptnya sendiri. Jadi, kita hanya menyediakan fitur untuk menyalakan saja. Begitu. Tapi, kalau memang butuh, saya juga bisa men-setting atau membuat kodenya seperti itu. Kita kembali lagi ke sini ya. Ini yang fitur pertama. Terus, fitur kedua yaitu pembalaiaran lewat login page. Oke, kita coba beli lewat login page ya. Ini vouchernya cuma satu. Karena di sini saya juga cuma bikin satu. Di sini doang cuma bikin satu. Kita beli voucher. Terus, kita pakai OVO. Ini boleh dikosongin, boleh tidak. Terus, kita continue check out. Nah, ini sudah. Ini karena masih pakai simulasi, jadi tulisannya sandbox ini ya. Kita coba bayar. Oh, sudah berhasil nih. Sudah berhasil dibayar. Data voucher tiga. Karena ini bikinnya cuma panjang karakter satu ya. Kita lihat apakah sudah masuk. Di-log. Nah, ini di-log sudah ada nih. User tiga ya. Sudah masuk, benar. Tinggal login. Oke, jadi pembayaran lewat login page pun sudah berhasil. Gitu saja Om Hilwan. Semoga paham tutorialnya. Nanti detail-detail URL dan lain sebagainya saya share. Pribadi ya Om. Untuk teman-teman yang memang butuh pengembangan aplikasi atau apa, silakan jabri saya. Bisa lewat telegram. Di-attacking namaku. Nanti kita bisa diskusi kebutuhannya seperti apa. Oke, gitu dulu. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di sharing-sharing Rea Vlog selanjutnya. Dadah.